Prajurit Polri, prajurit TNI, untuk terus berpegangan kepada peraturan perundangan. Dari TPN, TPN Ganjar Mahfud, intinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, secara umum kita mengapresiasi kerja keras dari aparat keamanan yang telah membantu perlaksananya tahap-tahapan pemilu atau pemilihan presiden, sehingga sampai dengan hari ini ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Nah kami hanya ingin mengingatkan kembali saja bahwa seluruh aparatur sipil negara, ASN, seluruh prajurit Polri, prajurit TNI, yang kemudian juga akan mengawal jalannya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk terus berpegangan kepada peraturan perundangan. TNI sendiri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, di situ dijelaskan antara lain di pasal 39 tentang netralitas, juga diikuti dengan peraturan, saya tahu sekali ada beberapa peraturan Panglima TNI yang juga mengatur netralitas. Polri juga demikian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri juga mengatur tentang netralitas Polri, itu ada di pasal 28, termasuk juga ditindaklanjuti dengan peraturan Polri nomor 7 tahun 2022. Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi, Kode Etik Polri, yang juga di situ mengatur di pasal 4 tentang netralitas. Untuk ASN, itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang ASN di pasal 2 juga mengatur tentang netralitas mereka. Bahkan ada surat keputusan bersama, Menteri Pan-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian Ketua Bawaslu dan Ketua Komisi ASN. Jadi peraturan SKB nomor 2 tahun 2022 itu juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaran pemilu. Dan terakhir juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di situ dinyatakan di khususnya pasal 93, 95, antara lain tugas Bawaslu untuk mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota Polri dan netralitas anggota TNI. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh institusi negara yang memang berkepentingan dan terlibat langsung dalam membantu lancarnya proses pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan seterusnya pemilu tahun depan. Hanya memang tekanan pasti ada, oknum juga pasti ada, tekanan yang saya maksud adalah berbagai tekanan dari atas, samping, bawah yang pasti ada. Dan saya yakin selama semua institusi mulai dari pimpinan sampai dengan prajurit yang di bawah memahami tugas pokok mereka karena mereka adalah milik negara, milik kita semua. Bukan milik satu dua kelompok saja tapi milik seluruh masyarakat Indonesia karena mereka memang merupakan bagian dari perangkat nasional. Oleh karena itu kami terus berharap kejadian-kejadian yang sudah terjadi yang mungkin kita juga sudah melihat di sosial media beredar. Semoga ini akan semakin tertib karena kami juga ikut mengawasi dan ikut menginventarisir untuk kemudian melaporkan sesuai dengan apa yang kami pikir perlu dilaporkan atau tidak. Dan kami juga yakin bahwa kami tidak sendiri. Semua masyarakat Indonesia yang menginginkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan lainnya tahun depan ini berjalan dengan lancar dan secara jujur semuanya. Sementara dari saya itu saja. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.